Baiklah kita masuki acara berikutnya yaitu penyampaian AIDU 2.0 yang akan disampaikan oleh Kepala Birol LPP M2 untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf M.Kom kami silakan Pak Yusuf. Baik terima kasih kepada Ibu Arsi yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa sharing materi tentang atau sharing session tentang capaian sementara Pansus Uji Coba AIDU 2.0 yang saya hormati Bapak dan Ibu pejabat struktural di Universitas Raharja dan Bapak-Ibu peserta rapat dosen kali ini saya mencoba menyampaikan tentang hasil capaian sementara Pansus Uji Coba di mana AIDU 1.0 ini akan kita coba migrasi ke AIDU 2.0 karena ada beberapa alasan tertentu yang bisa kita coba ketahui bersama. Materi ini disampaikan sekitar 15-20 menit yaitu sekitar 25 slide. Materi dapat diakses di link berikut. Berikut adalah agenda yang akan saya sampaikan yaitu AIDU 2.0 telah dipresentasikan pada rapat kerja 18 oleh Ketua RSI kemudian AIDU 2.0 telah dibahas di rapat Komisi B kemudian AIDU 2.0 telah dibahas di rapat Pleno kemudian pengajuan DRAP SK kemudian SK Rektor nomor 1917 tentang Pansus Uji Coba kemudian termasuk di sini di dalamnya itu ada schedule kerja Pansus dan hal-hal yang belum dicapai. AIDU 2.0 telah dipresentasikan pada rapat kerja 18 ini telah disampaikan oleh Prop.OR beberapa waktu yang lalu dimana di sini disampaikan tentang pertama kali kita menggunakan AIDU 1.0 dimana yang telah kita gunakan itu sekitar 7 tahun nah kita ingin coba migrasi ke AIDU 2.0 yang berbeda platformnya kemudian AIDU 2.0 telah dibahas di rapat Komisi B di rapat kerja 18 beberapa waktu yang lalu bagaimana ini bisa diteruskan untuk menjadi program kerja di tahun ini AIDU 2.0 telah dibahas juga di rapat Pleno kemarin sudah disosialisasikan kepada Bapak Ibu peserta rapat Pleno kemudian butir-butir target juga telah disampaikan di rapat kerja beberapa waktu yang lalu dimana di sini ada kriteria, indikator, target, dan cara pengukuran dimana ini bagian dari perencanaan proses pembelajaran yaitu program studi memiliki RPS lengkap beserta mata kuliah dalam hal ini kurs material yaitu bahan ajar termasuk diktat, slide, PowerPoint kemudian bisa juga video termasuk di dalamnya ada kuis dan ujian yang tersedia untuk masing-masing mata kuliah kemudian indikatornya di sini kelengkapan mata kuliah siap ajar 100% kemudian semua Kaprodi memahami dan menerapkan AIDU 2.0 nah di sini kenapa yang kita coba awali untuk sosialisasi ini untuk uji coba oleh Bapak Ibu Kaprodi kemudian di sini assignment termasuk tugas dan kuis di sini ada bahan ajar termasuk tes dan was uji coba melibatkan dosen dan uji coba melibatkan mahasiswa kemudian pengajuan draft SK ini sudah diakses oleh Pak Rektor isinya adalah laksanakan lebih cepat, lebih baik sebagai uji coba karya sendiri berikut keluar SK Rektor nomor 1917 untuk susunan panitia khusus yaitu pelaksanaan uji coba AIDU 2.0 berikut susunannya, di sini ada penanggung jawab pembina, kemudian ketua panitia, uji coba pansus wakil ketua panitia, tim testing, tim data support sistem maintenance, technical support, serta bagian dokumentasi kemudian di sini adalah schedule kerja pansus di mana di sini yang bisa kita coba ketahui adalah tentang ini sudah masuk ke Renstra kemudian pembutuhan tim ini sudah dilaksanakan penyusunan jadwal juga sudah dilaksanakan termasuk SK pansus dan jadwal juga sudah dibuat kemudian presentasi rapat pleno ini sudah dilaksanakan kemarin sosialisasi fitur AIDU 2.0 capaian kepada Kaprodi ini juga sudah dilakukan uji coba pembuatan kelengkapan bahan ajar minimal satu mata kuliah pada AIDU 2.0 oleh Kaprodi ini juga sudah dilaksanakan kemudian uji coba pembuatan kelengkapan bahan ajar minimal satu mata kuliah oleh tiga dosen tetap maksudnya ini adalah kita ingin uji coba kelompok kecil terlebih dahulu sebelum kita coba uji coba ke kelengkup yang lebih besar yaitu pada prodi masing-masing ini juga sudah dilaksanakan kemudian uji coba penggunaan AIDU 2.0 kepada mahasiswa nah ini karena belum berlangsungnya perkuliahan untuk semester genap ini belum dilaksanakan kemudian uji coba assignment dan ujian atau UTS UAS oleh dosen dan mahasiswa jadi memang untuk AIDU 1.0 lebih banyak kita menggunakan asinkronus yaitu lebih banyak assignment dan UTS dan UAS jadi minimal dua fitur ini sudah bisa dikuasai oleh dosen dan mahasiswa jadi ketika ini sudah dikuasai maka kita bisa lakukan migrasi kemudian disini penyebaran kuisioner kepada dosen tetap dan mahasiswa ini tahap satu yang akan kita coba yaitu kelompok kecil sebanyak 10 dosen dan 10 kelas terlebih dahulu tapi nanti tergantung kebijakan dari parektor apakah nanti di semester genap ini melibatkan seluruh dosen tetap yang mengajar di semester genap ini tergantung nanti kebijakan parektor apakah nanti seluruh dosen yang mengajar di genap sudah menggunakan AIDU 2.0 kemudian disini schedule juga termasuk bagaimana melengkapi bahan ajar dan seterusnya dan termasuk menyebaran kuisioner serta uji coba stabilitas keamanan pada sistem AIDU 2.0 jadi misalkan pelaksanaan penggunaan ujian secara bersama-sama apakah nanti sistemnya itu down atau tetap stabil dan seterusnya itu masih kita juga uji coba kemudian presentasi hasil akhir PANSUS kemudian hasil akhir PANSUS dilaporkan pada parektor serta dikeluarkannya SK implementasi jadi selama uji coba ini ketika terjadi permasalahan maka dimaklumi dan bukan menjadi kendala kemudian review capaian sementara disini sosialisasi fitur AIDU 2.0 kepada Kaprodi ini sudah dilaksanakan dimana disini adalah yang diuji coba adalah fitur-fitur yang ada di AIDU 2.0 kemudian uji coba pembuatan kelengkapan bahan ajar minimal satu mata kuliah oleh Kaprodi nah disini seluruhnya sudah memahami apa saja listnya yaitu daftar LMS kemudian bagaimana melakukan request akun ketika request akun maka statusnya ditetapkan sebagai mahasiswa nah ini perlu dilakukan request untuk berubah dari akun mahasiswa menjadi akun dosen kemudian membuat mata kuliah kemudian disini bagaimana membuat kode enroll class di AIDU 1.0 kita menggunakan enroll class untuk masuk ke kelas virtual nah disini pun menggunakan kode enroll class kemudian membuat banner profile dengan logo UR ini hanya untuk keterangan saja kemudian mengisi materi pertemuan 1 sampai 14 termasuk di dalamnya itu ada soal UTS membuat soal UAS serta membuat kuis jadi masing-masing ini sudah memahami mulai dari butir 1 sampai butir 22 selanjutnya disini uji coba pembuatan kelengkapan bahan ajar ini adalah tampilan-tampilannya jadi kemarin saya ditugaskan oleh Ibu Ruli selaku Kaprodi saya untuk semester depan saya akan mengajar mata kuliah data warehouse nah saya buat kelasnya kemudian disininya juga sama yang telah dibuat oleh Ibu Kaprodi semuanya sudah membuat virtual class kemudian uji coba pembuatan kelengkapan bahan ajar minimal satu mata kuliah oleh tiga dosen tetap jadi kemarin Ibu Kaprodi telah menugaskan kepada prodi yang ada di bawah binaan prodi masing-masing nah masing-masing tiga nah disini telah selesai juga menyelesaikan tugasnya dimana disini hasil kesimpulannya adalah Ibu Mawardiana yang paling pertama mendapatkan rank yaitu gold yang pertama kali selesai kemudian yang kedua itu Ibu Mulyati dan yang ketiga adalah Ibu Ruli untuk dosennya yang pertama Ibu Ika yang kedua Ibu Uli yang ketiga Parasit kemudian yang belum bisa dicapai uji coba Kaprodi yaitu bagaimana ini karena kita belum mulai perkuliahan di semesta genap yaitu yang akan kita akan uji coba yaitu penggunaan Idu 2.0 kepada mahasiswa kemudian uji coba pelaksanaan atau bagaimana membuat assignment kemudian mendeliver ke mahasiswa serta mendeliver ujian UTS dan UAS menggunakan Idu 2.0 kemudian termasuk pembuatan kelengkapan bahan ajar kepada seluruh dosen tetap jadi kemarin uji coba baru tiga dosen tetap untuk kedepannya kepada seluruh dosen tetap kemudian penyebaran kuesioner kepada dosen tetap penyebaran kuesioner kepada mahasiswa ini kita tetapkan indikatornya mata kuliah dosen dan mahasiswa target uji coba mata kuliah 10 ini target pansus dosen 10 mahasiswa 1 kelas x 10 dosen dan capaian sementara disini untuk mata kuliah yang sudah disiapkan sebanyak 55 mata kuliah termasuk mata kuliah di semesta genap dan semester ganjil untuk dosen ditargetkan 10 capaian sementara 21 dosen untuk mahasiswa ini masih 0 karena perkuliahan belum dimulai nanti tergantung nanti kebijakan Pak Rektor apakah di perkuliahan semester genap ini seluruhnya dosen membuat kelas di IDU 2.0 mungkin nanti tunggu informasi berikutnya dari Pak Warek untuk model pengukurannya ini kita menggunakan ISO atau IEC 9126 jadi untuk pengukuran kualitas perangkat lunak disini ada beberapa indikator-indikator dan sub-indikatornya yang sudah kita buatkan questionernya yang ada di link ini kemudian untuk bantuan bantuan sudah kita siapkan juga helpdesknya jadi di link berikut misalkan contoh bagaimana membuat kelas bagaimana membuat kode kelas bagaimana misalkan membuat assignment dan seterusnya mungkin demikian materi dari saya berkaitan dengan IDU 2.0 nah untuk mengakses IDU 2.0 kita masuk ke website official Universitas Raharja ada di link keunggulan disini ada menu Sinta Raharja Autor Sinta Portal RMA Plus yang kita klik adalah yang paling bawah ini IDU 2.0 nah ini tampilan utamanya tampilan utamanya disini mata kuliah yang tersedia ini secara read only muncul ini mata kuliah mata kuliah yang sudah disiapkan yang maksudnya sudah dibuat contoh disini ada mata kuliah kalkulus kemudian disini ada mata kuliah UIUX design ini dibuat oleh Ibu Ninda kemudian ini ada mata kuliah CGI atau computer generated imagery ini Ibu Dewi yang buat kemudian ini ada microprocessor yang buat Pak Hendra Kusuma kemudian ini ada mata kuliah karakter building bahasa Indonesia ini buat Ibu Mulyati kemudian kalau kita cek seluruh mata kuliah yang sudah di create klik semua mata kuliah kita klik semua mata kuliah disini akan muncul mata kuliah ganjil dan mata kuliah genap nah prioritas adalah mata kuliah genap yang kita buka karena kita akan menggunakan mata kuliah ini untuk semester genap yang sudah meng create adalah Ibu Rizka disini yaitu mata kuliah akutansi biaya kemudian mata kuliah yang sudah disiapkan adalah mata kuliah akutansi keuangan lanjutan Patricah Cahyo jadi mata kuliah ini kemarin berdasarkan hasil uji coba kemarin yang ditugaskan oleh Bapak Ibu Kaprodi kepada tiga dosen tetap kemudian disini ada Ibu Eka membuat materi tentang mobile programming kemudian disini Pak Amar Royhan membuat machine learning mata kuliah mata kuliahnya kemudian ini Ibu Ita membuat e-business nah disini ada di halaman berikutnya ini akan ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini dibuat oleh Ibu Ajija kemudian sistem permasi manajemen dibuat Ibu Erna kemudian Pak Aris membuat mata kuliah pengantar kecidasan buatan Pak Nite Magulo membuat komunikasi pemasaran kemudian Pak Amar Royhan membuat sistem kontrol jadi memang kemarin itu diminta untuk membuat satu mata kuliah tetapi tidak membuat kemungkinan kita bisa membuat lebih dari satu mata kuliah jadi untuk membantu proses pembelajaran kemudian Pak Selamat Zibua ini membuat mata kuliah komunikasi bisnis di halaman berikutnya bisa kita lihat juga untuk MAFIP 2 ini dibuat oleh Ibu Lusi Komdat dibuat oleh Pak Deddy basis data basis data dibuat oleh Pak Padli kemudian Pak Sugina membuat keluarga negaraan Pak Mukti membuat bisnis kedua kemudian Bu Tuti membuat pengantar akutansi di halaman berikutnya bisa kita lihat di sini Ibu Hendrianti membuat akutansi biaya Pak Rashid membuat mata kuliah teori ekonomi makro Bu Mintauli membuat perpajakan lanjutan Ibu Rizka membuat pemeriksa akutansi di sini di sini saya membuat data your host kemudian Pak Heru membuat manajemen rantai pasokan di sini Ibu Mulyati memasaran kemudian Ibu Maisaro membuat pemograman berorientasi objek Ibu Giendari membuat interaksi manusia dan komputer Ibu Mardiana membuat pengantar akutansi Ibu Dede membuat sistem informasi manajemen Ibu Desi membuat komputer dan masyarakat terakhir ini di di halaman kategori semester genap ini halaman terakhirnya yaitu di di sini ada Ibu Ruli membuat konsis konsep sistem informasi Ibu Agang membuat kalkulus Pak Fahrizi membuat pemograman satu kemudian ini ada akun dosen yang mungkin ini untuk uji coba kemarin sem digital kemudian di sini ada komunikasi data dan seterusnya terakhir juga ini dibuat struktur data dibuat oleh Faizal Fazri kemudian jika ada pertanyaan di sini ada link bantuan sudah disiapkan url-nya itu menuju ke support .rahaja.ac.id misalkan contoh cara cara membuat kelas kita cari di sini cara membuat kelas di sini ada FAQ FAQ-nya akan muncul seperti ini contoh misalkan mata kuliahnya apa di sini ada menu kelola kategori dan seterusnya di sini ada tahapan-tahapan ada gambar-gambarnya jadi jika ada pertanyaan yang masih bingung bisa kita memanfaatkan support das I do ini Bapak-Ibu kemudian cara membuat banner profile dan seterusnya jadi ini ada berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sistem ini sudah disiapkan FAQ-nya baik selanjutnya di sini saya ingin coba sampaikan mengenai bagaimana login-nya login-nya ini kita tinggal masuk ke sistem-nya di sini masuk untuk masuk kita bisa gunakan masuk dengan rinfo karena kita sudah punya rinfo klik rinfo-nya ini masuk ke halaman rinfo kalau yang belum register nanti ada pilihan register nanti masuk ke email kita setelah kita masuk ke email kemudian klik register dan langsung masuk ke halaman ini nah di sini mata kuliah yang sudah kita buat ada di bagian sini mata kuliahku di menu mata kuliahku klik klik kode kelasnya ya di sini ada pengumuman ada topik satu pertemuan satu topik dua sampai disini ada tentang kuis misalkan kita sisipkan kuis kemudian di topik lapan ini ada pelaksanaan UTS jadi sisipkan UTS kemudian sampai ke topik 16 puas nah di sini untuk soalnya sudah kita siapkan maksudnya Bapak Ibu nanti pada saat membuat kelas juga membuat soal ujiannya yaitu UTS dan UAS nah di sini kita bisa lihat tampilannya seperti ini seperti ini tampilannya ini bisa dipilih oleh mahasiswa nanti mirip seperti IDU 1.0 jadi minimal jika sudah punya fitur UTS dan UAS serta assignment mudah-mudahan ini bisa menggantikan IDU 1.0 untuk yang proses asinkronus kalau yang asinkronus kita bisa memanfaatkan Zoom Zoom Meeting atau Google Meet mungkin demikian materi dari saya sharing session mengenai IDU 2.0 selanjutnya saya kembalikan ke MC baik demikian tadi penyampaian sosialisasi IDU 2.0 mungkin dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya kepada pemateri yaitu Pak Yusuf dipersilakan Bapak Ibu ayah mungkin Bu Arsi mau nanya dulu boleh Pak Yusuf dipersilakan Pak ya Pak Yusuf yang tadi Pak Yusuf yang terakhir soal uat ujian mungkin ini masih dicoba kali ya ke Bapak Ibu ya itu saya mau tanya kalau di IDU kita nggak perlu menerapkan ABCDE karena kan di soal itu di IDU jadi kalau ada limit membuka soal bersamaan belum tentu soal yang muncul adalah sama dan pilihan yang muncul juga adalah sama nah itu soal contohnya kan pakai ritus ABC nah ABC ini dibuat pada saat soal dibuat itu memang udah otomatis udah ada random pilihan atau gimana Pak Yusuf jadi ini udah random pilihan Pak Jun ini kita bisa pilih pada saat pilihannya itu berupa ABC atau kita ABC yang ini kita bisa tentukan jadi ini bersifat pilihan acak pilihan atau tidak untuk supaya lebih ini kita gunakan acak pilihan saja ini berarti ABC ABC bukan karena kita tulis bukan ya bukan nah contohnya seperti ini ini contohnya kita bisa isi ya jadi kita tidak perlu tulis misalkan A titik A titik tidak perlu karena disini sudah disiapkan oleh sistem disini apakah A kecil atau A besar itu random pilihan kalau random soal ada Pak Yusuf random soal juga ada berarti hampir identik sama betul mungkin sudah ada Pak Yusuf apa sudah karena ini sistem dibuat sendiri pen plus kita punya sistem sendiri apakah bisa auto generate Pak Yusuf hasilnya masuk masuk pen plus jadi tidak perlu kita input ulang untuk menghindari manipulasi begitu sederhananya bisa gak karena kan sudah semua sudah serba sendiri jadi ini memang platformnya berbeda dengan yang 1.0 Pak Jun kalau yang 2.0 ini menggunakan platform Moodle jadi sepertinya ini sudah umum digunakan di beberapa kampus sudah umum digunakan di beberapa kampus menggunakan platform yang sama jadi ini mungkin sudah familiar mungkin Bapak Ibu yang mengajar di tempat lain yang menggunakan Moodle saya rasa tidak ada kesulitan menggunakan sistem ini karena menggunakan platform yang sudah umum jadi pertanyaannya nilai yang diperoleh di sini bisa langsung masuk ke pain plus atau migrasi ini belum disiapkan maksudnya belum ada fitur untuk migrasi paling nanti kita gunakan setelah ujian selesai nilai murni itu kita input kembali masih di input dosen ya ke dalam portal sama seperti AIDU 1.0 Pak Jun sama sama di pen plus Pak Yusuf ya sama sama baik kepada ada lagi pertanyaan lain terima kasih untuk materinya itu tinggal menarik data dari RMA jadi bentuknya embed contohnya misalkan disini saya coba contohkan ya Pak contohnya ini ada mata kuliah pertemuan satu data warehouse jadi ini mengambil dari RMA plus kita RGA slash RMA kemudian kita cari misalkan kemarin saya uji coba yang data warehouse Pak contohnya disini data warehouse nah ini nah misalnya ini nah ini contohnya ini saya coba ambil materi ini klik ini kemudian publish to web publish to web klik file dulu kemudian publish to web kemudian sematkan nah yang sematkan ini ini kita copy scriptnya Pak ini e-frame-nya copy e-frame-nya ini agak teknis Pak ini penjelasannya ya enggak apaan jadi prinsip dasarnya begini Pak apakah apalagi mata kuliah masalah komputer kan tepat berubahnya gitu jadi disini kita tinggal masukkan embed-nya saja Pak gitu terus dosen lain dosen lain ikuti tinggal manggil saja padahal dosen kan ini satu mata kuliah diambul beberapa dosen nah kadang-kadang isi dari mata kuliah yang disampaikan dosen A dengan B bisa berbeda gitu loh bisa nanti bisa ditambahkan misalkan selet presentasi apakah tidak sebaiknya bahwa mata kuliah itu kita rantang bersama-sama selama satu semester kadang-kadang semester besok sudah berubah lagi apalagi matahari komputer bisa berubah terus cepat sekali itu apakah begitu kira-kira jadi menurut saya sebaiknya dosen-dosen dosen yang mengampu ke mata kuliah yang sama itu berkumpul untuk membuat materi sama jadi sehingga sama standar mungkin Pak Wareg bisa menjawab real ini Pak ya Pak Pak Jack secara lebih detail seperti yang tadi Pak Yusuf sampaikan memang tim sudah dibentuk untuk mempersiapkan platform yang baru ini begitu kan jadi secara misalnya seperti materi memang tempoh hari pernah dibahas tapi belum belum close apakah nanti satu mata kuliah untuk semua kelas yang sama berarti misalnya mata kuliah misalnya matematika dua nah kelas itu kan matematika dua itu bisa terdiri dari tiga tempat kelas dimana dosennya itu adalah berbeda begitu kan apakah materinya itu harus sama atau berbeda kemarin kita sempat-sempat sudah masuk ke area sana dan opsinya memang ada dua yang pertama adalah apakah nanti kita akan standarisasi semua materi mata kuliah tersebut berarti basisnya adalah mata kuliah sehingga mata kuliah misalnya matematika dua semua materinya itu sama walaupun dosennya yang berbeda apakah memang seperti yang sudah kita laksanakan selama ini bahwa berpotensi mata kuliah yang sama materinya berbeda karena dosennya berbeda dimana dosen-dosen itu membuat bahan ajar masing-masing itu memang sudah dibahas dan sampai saat ini belum kita tegaskan betul tapi tim sedang sedang terus mengembangkan termasuk juga mengetahui hal-hal yang perlu diputuskan nanti disampaikan kepada pimpinan untuk diambil sebuah kebijakannya jadi Pak Jack ini saya minta maaf belum bisa dijawab dengan sangat lugas begitu kan karena selama ini memang kita masih terjadi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa mata kuliah itu semua materi yang disampaikan di Universitas Raja itu materinya belum tentu sama kita mengarah sepertinya itu akan ada standarisasi Pak Jack Pak Rektor sudah sampaikan kepada saya kemudian kebudekan kepada Ekan juga disampaikan selama semester depan bagi dosen-dosen yang terlambat mengumpulkan soal ujian maka dosen tersebut tidak akan diminta lagi mana soal ujiannya tapi kelas dosen yang terlambat itu akan menggunakan soal ujian yang sudah ada dari dosen lain atau dari fakultas saya pikir sebaiknya sekarang ini lembaga harus memiliki soal untuk setiap mata kuliah ya itu sudah sudah kita ini Pak jadi Pak Rektor sampaikan ya kita memang sudah harus lebih maju untuk standarisasi soal jadi kebetulan di pertanyaan ini saya juga mengingatkan lebih awal Bapak Ibu dosen mulai semester depan akan tetap ada edaran untuk mengumpulkan soal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tetapi ketika terlambat maka Ibu Dekan dan Pak Dekan melalui kaprodinya tidak akan menanyakan mana soalnya tapi soal Bapak Ibu itu langsung akan digantikan oleh soal ujian dari dosen lain di mata kuliah yang sama ujung-ujungnya nanti tidak memiliki kemungkinan satu mata kuliah akan berak soalnya itu sama ya tapi tentu ada tahapan-tahapan untuk itu saya kira demikian Pak Jack lebih kurang kalau belum memuaskan tunggu tanggal lemahnya untuk bisa kita tegaskan melalui sebuah kebijakan yang pasti dari rektorat begitu Pak Jack Pak Henry apakah semua dosen nanti memakai Ibu ini semua lalu lalu betul berarti online nanti kita seperti yang kita sampaikan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan kita sebenarnya sudah mempunyai MLS yang kemarin itu 1.0 itu kan semua dosen kan itu sudah menggunakan terlepas ada yang mahir ada yang tidak begitu kan kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama sedang dipersiapkan oleh tim tadi Pak Yusuf juga sampaikan Pak Rektor juga sudah menugaskan melalui SK beliau nanti akan migrasi akan menggunakan Ido 2.0 ini maka ini mulai disosialisasikan begitu Pak berarti nanti kita semua online semua ya bukan online semua begitu jadi kalau begini Pak Jack kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu kan kita menggunakan apa kita sebut MLS gitu kan berarti bahan ajar kita itu ada di situ kemudian kegiatan-kegiatan belajar juga dilaksanakan dengan bantuan tersebut begitu kan selama ini kan kita menggunakan yang 1.0 bahan ajar kita sudah ada di situ bank soal sudah ada di situ latihan sudah ada di situ begitu kan nah itu dalam waktu yang tidak terlalu lama ya itu akan diganti akan menggunakan yang 2.0 ini perkuliahannya itu online offline ya kita tetap akan seperti yang sudah berjalan sebelumnya itu kan berarti akan banyak offline justru dan pemerintah juga mendorong dalam waktu yang yang singkat ini semua digerakkan lagi untuk melaksanakan pertemuan tatap muka tapi untuk hal-hal khusus gitu ya ada juga yang bisa dilaksanakan secara online misalnya pemberian tugas dan seterusnya saya kira begitu Pak Jek terima kasih Pak Endri ya Pak Jek Assalamualaikum 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 satu lagi kali Bu mohon maaf sedikit nanti Pak Haji dulu ya Pak ya tadi Pak Haji silahkan Pak Haji mana Pak Haji Pak Ribati tadi sudah berangkat ke masjid kayaknya Pak langsung saja Pak Sugina baik Bu ini karena Aido baru ini mencoba mencoba di kuliah mau ganti atau menambahkan mengedit ini scrollnya itu di pojok atas kan kalau kita sampai di pertempuan 10 ke atas kata 14 itu scrollnya cukup jauh naik turun bisa enggak kira-kira sistem itu mengikuti scroll itu ikut ke bawah ini hanya masukan saja bareng kali di edit class contoh mengedit atau menambah atau mengurangi atau memberi tugas itu kan harus ke non aktifkan kita naik lagi ke atas baru edit lagi kembali lagi klik di atas apakah scrollnya itu bisa mengikuti kursor kita atau bagaimana bisa diubah kalau enggak karena naik turunnya cukup cukup tinggi jika kita ingin mengedit di bagian bawah pertemuan 10 11 12 katakanlah terima kasih ya memang ini untuk tampilan i2.0 kan menggunakan model pak jadi memang ini sudah custom dari sistem yang jadi kita tinggal menggunakan saja oh baik ya jadi untuk scrollnya ini jadi memang tidak bisa disesuaikan pak apakah ini bisa dihargai misalkan kita ingin menambahkan tadi tidak hanya pertemuan tapi kuis atau apa kita misalkan di topik ke 14 pertemuan 13 disini ada beberapa aktivitas apakah kita menambahkan berkas folder forum forum diskusi misalkan ada forum diskusi apakah ada kuis atau mungkin obrolan pada atau misalkan dari skrom dan selesai tugas atau tugas turnitin untuk proses plagiarism itu ada feedback misalkan di pertemuan terakhir misalkan seperti itu pak jadi ikuti dulu sistem yang sudah ada ya pak ya ya ikuti sistem yang sudah ada selanjutnya pak dipersilakan kepada pak ribati halo ya pak yusof walaikumsalam 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 ya mohon maaf tadi terputus gangguan di rumah saya ini kan mengenai AIDU 2.0 ini kan mau diterapkan secepatnya ya pak di semester genap baru uji coba pak belum diterapkan berarti kita tetap masih menggunakan AIDU air learning ya untuk AIDU AIDU 1.0 info terakhir ini belum maksudnya belum ada info ditutup maksudnya kita masih menggunakan yang masih bisa akses ke 1.0 tapi belum tahu apakah nanti di Februari itu akan ditutup total langsung migrasi ke sini itu belum tahu untuk kedepannya pak tapi intinya kemarin info dari pak rektor untuk 2.0 ini sudah bisa digunakan untuk perkuliahan semester genap pak ini kan hanya yang yang tahu dan yang bisa mengakses hanya dosen-dosen yang diberi untuk melakukan uji coba apa ini tidak sebaiknya disosialisasikan kepada seluruh dosen reharja sekalipun nanti pelaksanaannya nanti agar ketika nanti pelaksanaan apa di semester genap ini atau di semester genjil yang akan datang dilaksanakan menggunakan AIDU 2.0 ini sudah semuanya bisa mengakses dan bisa melakukan inilah melakukan mengoperasionalkan secara baik jadi memang arahan dari pak rektor ini untuk AIDU 2.0 ini harus disosialisasikan terus menerus pak termasuk di rapat-rapat internal kita rapat-rapat pleno rapat-rapat pimpinan itu ada sesi dimana ini harus disampaikan perkembangannya termasuk mungkin di lingkungan program studi ini akan ada sosialisasi lebih lebih detail oleh prodi masing-masing pak jadi nanti ya termasuk nanti misalkan fitur-fitur apa yang yang ada itu apa namanya apa saja perkembangannya saran dari pak rektor ini minta untuk disosialisasikan tiap minggu di internal sebabnya ini pak Yusof saya saja belum tahu dan belum tahu linknya mohon untuk disosialisasikan mohon untuk disosialisasikan ke seluruh dosen yang dikirim linknya linknya bapak buka raharja.ac.id pak ya buka raharja.ac.id ini saya share screen ya pak sudah terlihat pak sudah oke buka raharja.ac.id request akses dulu kemudian klik idu 2.0 ini ada menu keunggulan pak terlihat pak sudah oke terlihat ya kemudian disini baru login ya pak ya bapak sudah register belum belum pak keluar dulu ya pak disini ada tombol masuk ada pak sebelah mana pak tombol masuk di pojok kanan atas oh ketutup gambar ketutup gambar ya ketutup gambar kita ya ini ketutup gambar nah ini ada ada tombol masuk ada pilihan disini kita login ya dan ada menu masuk daftar dengan rinfo klik disini ya nah disini masuk daftar dengan rinfo sudah pak ya oke ya di klik saja pak sepertinya masuk ke email pak nanti pada saat sudah dengan simbol sama dengan kita sobat terapkan simbol sama dengan di awal sebuah perintah maka ini adalah sebuah perintah perjumlahan misal di miur itu tidak kita nah disini ada verifikasi pak ada verifikasi email verifikasi kita klik tombol verifikasi jika sudah nanti masuk ini kan pengenalan bukan pelatihan oh iya betul iya betul pak ini kan baru pengenalan belum belum pelatihan itu hanya ini poin besarnya sudah ketangkap pak Yusuf ya nanti eksekusi sendiri pelan-pelan nanti tinggal request atau request sama bu Arsina sudah ya cukup cukup baik bagaimana pak warik apa mau dicukupkan pak ya mungkin ini ini di warik di 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 ya pak henry terima kasih semuanya bapak ibu yang penting tridharma proporsional tadi yang disampaikan pak Yusuf itu dan pak sugeng mohon kerjasamanya sister sama bkd diisi kalau belum ada ya silakan dibuat yang belum ada kemudian yang kedua i do ini masih uji coba masih dalam tahap penyelesaian nanti kalau sudah selesai akan kita workshopkan tutorialnya gitu pak Yusuf ya dan teman-teman sekalian karena sistem itu tidak langsung serta-merta diterapkan harus melalui uji coba terbatas dulu di internal nanti melalui kaprodi perjurusan baru ke tingkat dosen-dosen di unitas seharja demikian pak Henry terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Yusuf Pak Yusuf Pak Yusuf di dalamnya berawah sekarang kita minta baik mungkin ada yang ditambahkan lagi dari padekan ada cukup kita tutup aja ya Pak Waret ya baik ini Pak Rektor hadir nggak coba dicek sudah berangkat kan ya pergi sudah berangkat baik izin untuk menutup acara ya Pak silahkan baiklah Bapak Ibu dosen demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara rapat dosen untuk sosialisasi persiapan ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022 serta sosialisasi pengisian sister BKD dan juga sosialisasi tentang AIDU 2.0 semoga dengan acara ini dapat meningkatkan tali siraturahim di lingkungan Universitas Raja kini tibalah kita di penghujung acara tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini banyak terdapat gangguan dan kesalahan dengan mengucap hamdallah alhamdulillah hirobil alamin saya selaku MC undur diri akhir kata bila hitafiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maafkan diri semua terima kasih semuanya Bapak Ibu terima kasih terima kasih Terima kasih.